Bismillahirrahmanirrahim 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 Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul malikul hakul mubin Wa ashadu anna sa'idana wa nabiyana muhammadan abdu sabikul wadil amin Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyadihi ila yaumiddin Wa qala da'ala fi kitabihi l-kareem A'udhu billahi minash shaitanir rajim Wa izda azana rabbukum la'in shakartum la'azidannakum Wa la'ing kaufantum inna azabila syadid Al-ayah amma ba'dah Al-mukaramun wal-mukaramat segenap diwanasatiz wa asatidah Para pembimbing, para pembina pendiri majlis ta'at Lawat nariyah Gimanapun beliau berada apapun aktivitasnya Beliau ibu ahli ulmarah dan juga ibu amanah dan segenap jajarannya Yang sangat kami banggakan pengabdian dan pengorbanannya Santriawan, santriawati, zikir sholat nariyah Gimanapun anda berada apapun aktivitasnya yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Dan juga segenap tamu undangan dari berbagai jamniyah Atau yang sekedar mewakili Ika damid, nurul ihsan, hasan on air, saadah, darus syafa'ah Sobat dunia akhirat, al-mukis, darul hikmah, nurul muslim, al-muhibin Yang hadir di aula di kesonariyah pada siang hari ini Dalam rangka menghadiri dakwahipun sohibu dakwah Atau menghadiri dakwahipun sohibul hajah Inggin menikau ibu Eli Purwani sekeluarga Dalam rangka milat putra tercintanya yaitu Mas Aldu Prima Rifanto Semoga diberikan umur yang manfaat, barokah Diberikan sehatan, keselamatan, dilengkasi komahan, ibadahnya Dan dilembutkan hatinya Dan semoga selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala Amin, ya robbal alamin Minta doa untuk milat adiknya yang benar marga Trinur Malasari Semoga rumah tangganya dengan Mas Bagus Kuswantoro Diberikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmat Diberikan kesehatan, keselamatan, dilancarkan rizkinya Dan semoga dikabulkan semua hajatnya Dan semua anaknya Dan semoga anaknya menama Gatra Ginandra Semoga menjadi anak yang soleh Yang berguna bagi agama manusia dan bangsa Amin, ya robbal alamin Dan juga minta barokah doa untuk Bapak Subhanci dan Ibu Mislim Dan Om Katiman dan sekeluarga Semoga diberikan umur yang panjang Manfaat barokah Selalu diberikan kesehatan, keselamatan Diberikan istiqomahan, ibadahnya Dan semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan seluruh hajat-hajat dari Ibu Eli Purwani Ada pun yang dikehendaki Namun tidak ada barokah manfaat Mugi Allah katalkan Dan Allah tidak dengarkan keinginan beliau Yang memang keinginan itu tidak ada barokah Dan tidak ada manfaatnya Amin, amin, ya robbal alamin Dan kita semua yang berkenan hadir Di aula di Sulawat Nariyah pada siang hari ini Dalam rangka mengamini da'wah du'ani pun Atau hajatipun Ibu Eli Purwani Mugi-mugi Anggeni pun banjir dengan maus ikhlas istiqasa Maus ikhlas tawasul Maus amin Akhirnya pun kita semua menduakan Muga-muga keikhlasan banjir dengan Kalo wau dipun bales Kalih Allah Rupo dipun Dan usahkan Saba biyahipun Hajat kalo banjir dengan Sama mugi hajat dunyong Tuin Hajat akhirat Mugi-mugi Dipun ngaburo Dipun ijabah Dan dipun ridani Kalih Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya robbal alamin Jemaah yang dirahimati Allah Tadi malam Sambon Kulaturakan Panjang kali lebar Namun Membedapat Salasun Salasun Munjiatun Membedi kantor Salasun Munjiatun Sekarang kita akan membahas Tentang Salasun Munjiatun Berkaitan dengan Ulang tahun Berkaitan dengan Tambahing umur Berkaitan kalian Jatah berkurangnya Kontrak Kulau penyansam Mening alam dunyong Maka Hindari Tiga hal Niki Subhatus Kulau penjenengan Bikanto Keberkahan Dalam Pakisangan Menikol Agar kita mendapatkan Keberkahan Dalam Setiap kehidupan Kulau penjenengan Monggo Kita belajar Sarang-sarang Nebihi Telung Perkoro Telung Perkoro Niki Kulau penjenengan Memang Dawaipun Salasun Munjikatun Ono Perkoro Telus Yang rusak Neket Oemek Telu Tapi Sumber Dari segala Malapetaka Dalam kehidupan Kulau penjenengan Maknani pun Malapetaka Sumber Kulau penjenengan Boten Pinanggih Kebaikan Sumber Engkang Dadesakan Menjadi orang-orang Yang akan Melahap Amal Binjang Menawis Sampun Soan Wonteng Ngesan Ibn Allah Subhanahu Wata'ala Mulani Monggo Soro Nabi Dawud Yang dipun Riwatakan Songkot Dawud Dalam Wahyunya Dalam Kitab Zabur Beliau Mengatakan Begini Hakun Alal Akil Ada Tiga Hak-hak Orang Yang berakal Hakun Alal Akil Orang Orang Yang berakal Menikah Wonten Hak-hak Ipun Allah Yastahila Illa Bisa Lasin Hakun Alal Akil Allah Yastahila Illa Bisa Lasin Hak-hak Ewang Akil Karpe Opo Sing Udu Dilakoni Wong Sing Dwi Akal Menyibukkan Diri Dalam Tiga Hal Menyibukkan Diri Dalam Tiga Hal Ini Agar Kita Tidak Terjumus Dalam Tiga Hal Yang Menghancurkan Kulau Penjir Mulanya Kapan Dwi Akal Mesti Punya Tiga Kesibukan Yang Mestinya Orang Ini Dikatakan Berakal Kapan Diegak Ngurusi Telung Perkorogi Mok Intini Diki Sibu Emek Nyang Telung Perkorong Hak-haknya Orang Yang Berakal Karpe Ong Seng Dwi Akal Dwi Kesibukan Semestinya Yang Harus Disibukkan Orang Yang Punya Akal Al Ayas Tahila Al Ayas Tahila Bisa Lhasin Kecuali Tidak Menyibukkan Diri Kecuali Dalam Tiga Hal Niku Ini Kerusaan Dik Dinyo Tuin Kerusaan Di akhir Sebelum Kita Membahas Tentang Tiga Kerusaan Menung Sopo Sifat Sampian Di dalam Menyikapi Kehidupan Niki Yang Disampaikan Allah Pada Nabi Zawud Dalam Kitab Zaburnya Tata Ros Kata Nabi Zawud Orang Yang Berakal Punya Hal Yang Semestinya Dilakukan Oleh Orang Yang Berakal Yaitu Hendaknya Tidak Menisibukkan Kecuali Tiga Hal Yang Disibukkan Orang Yang Berakal Apa Tiga Hal Yang Disibukkan Oleh Orang Yang Berakal Ini Yang Bersama Yaitu Tazawudi Lima Adin Gimana Niko Tazawudi Lima Adin Tazawud Dini Rupanya Ngolek Sangu Lima Adin Kanggu Balik Dateng Allah Uang Nipulah Berakal Uripe Namung Menyibukkan Tolong Berkorong Gimana Niko Sibuk Madesang Kembali Dateng Allah Sibuk Menyibukkan Diri Untuk Lima Adin Kembali Kepada Allah Kembali Maring Allah Loh Pak Kalau Ngan Seperti Balik Yang Allah Kalau Butuh Sang Kadang Kadang Mengentai Pak Kalau Butuh Arab Balik Yang Allah Kalau Sang Barang Karena Memang Allah Memberikan Kehidupan Dunia Ini Kan Sebagai Ladang Sarana Untuk Kulopan Tambahan Tambahan Pelajaran Untuk Kulopan Jendengan Tapi Ini Sebuah Kata Bijak Yang Wajib Kita Benarkan Yang Sehingga Ketika Kita Mengikuti Kata-kata Bijak Ini Maka Maka Kulon Jendengan Bade Manggih Kap Jan Tapi Bejau Sampai Teng Akhirat Mulani Adun Mas Akhirat 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 Nabi Daud Bikanto Wahyu Orang-orang Yang Berakal Itu Tidak Pernah Punya Kesibukan Kecuali Beliau Mensibukkan Tiga Hal Yang Pertama Sibuk Di Dalam Kembali Untuk Dalam Rangka Prono Bali Dateng Allah Sampai Merasa Bade Wangsul Wonteng Kersani Pun Allah Sibukkan Diri Untuk Memperbanyak Bekal Yang Gekulon Jendengan Bade Soan Dateng Allah Tamp Gak Ada Pikiran Bile Gekulon Jendengan Bade Soan Wonteng Kersani Pun Allah Ya Mau Kerasa Menempuh Kehidupan Yang Kehidupan Duniawi Yang Begitu Kerasnya Persaingan Dunia Niki Jendengan Ke Taiwan Gile Sang Gile Sang Gile Ibadah Tapi Sintinya Sang Gile 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 Ibadah Ben Allah Mudahkan Laik Klo Sampan Punt Ibadah Mungkin Sakit Penak Sakit Tenang Sakit Fusuk Menawa Sampun Tipun Bekali Rumien Lah Klo Sini Ngan Lek Ngebah Kale Rumong Sobat Bali Teng Allah Yang Monggo Kita Bareng Bareng Gile Sang Gile adung bunga lalikulo sampe cengkun mati boleh susah malah nyala nombok eh ala aku tadi menung sol airnya susah kayak gini goro-goro boku belungan kere mulanya aku ya susah lu malah kurang ajar belakang kok bekal sendiri kita kumpulkan sebanyak-banyaknya dimana ada kesempatan kita mau amal soleh ayo jangan kita sia-siakan jenengah ditaiwan wow peluang amal biasa ngaji sementing niatnya ditoto ngaji kapan jenengan ngaji niatnya ditoto sing tenang ditoto sing saat itu Insyaallah peluang amal khasana penjenengan wow luar biasa buat nenten wong isong pulno amal khasana kadus penjenengan sing wantengpul Hai moto melek pun ngaji ngaji terus Hai adek karo nyambut gae ngaji karo nyambut nenten wong sing iso model nengpulah liane ibu-ibu on airing buat nengpulani Masya Allah kita akan dimudahkan Allah itulah kesibukan orang yang berakal tapi lanjut dengan tidak merasa punya akal tapi tidak punya kesibukan sengkata-sengkata yang kosek wong terdas lo mumpung-mumpung lo mumpung-mumpung eneng gun amal masor akhlam gulai kenara wong berakal betul mungkin bu ya Allah mumpung aku tiparingi umur karo Allah ya Allah mumpung aku tiparingi umur doa karo Allah sampai detik ini Allah masih menghidupkan saya apa yang harus saya ambil untuk bekal menuju Allah maka dia tidak akan pernah menyanyiakan maka dia tidak akan pernah menjadi orang yang butolah maka nol butolah yuku wong sing nganggur sokong ngamal ibadah lu menyadari kesempatan urib ini namun setunggal kali tidak ada kesempatan lagi kesempatan urib kanggu apa makna nih kesempatan urib kanggu nggulik sanggu akhirat lu namun sepindah diling lepuk tidak akan pernah terulang untuk yang kedua kali walaupun kita nanti hidup Allah Allah yang berlaku summa razzatakum summa yuminukum summa yuhyikum kita dicintakan Allah dikasih rizki dan dibatikan Allah Setelah Allah matikan kita kita hidupkan kembali mati sasrat langsung cuma urib yang kedua tuntutan urib yang pertama urib yang pertama tuntutan memperbanyak ngamal soleh memperbanyak ngamal hasanah menumpuk kesainan menumpuk kehabian nanti dipunyati karena Allah mulai dunia darul amal la jaza wal akhiratu darul jaza la amal dunia ini ku desa ini ngamal sing payu ditumpuk Allah ini ku nalikau klo saman disini dunia bu duduk di noni desa ini wales tapi dunia memang pangguna nih ngamal pangguna dan nandur tapi akhirat senes disone ngamal akhirat widi sopi wales duduk disane ngamal moco istighfar pengpipi tulikur sampai nih alam kubur mboten badi nambah menopo-menopo sebab nopo sebab akhirat sampun disone nopo jaza disone ngunduh adun dunia mazratul akhirat ribu yang dirahmati Allah monggo kesempatan itu tidak akan pernah kembali datang ada orang yang diberi peluang Allah rezeki gede rezeki gede sampai nih gak mungkin akan terus menerus pulau penjenian hari ini Allah berikan rezeki yang besar maka kita maksimalkan monggo mumpung Allah memberikan fasilitas rezeki singgedi gunakan fasilitas besarnya rezeki itu untuk dalam rangka tazah-tazah tazwid dalam rangka untuk bekal tangguh sangu lima adin tangguh sangu datang akhir gunakan kesempatan itu ya Allah hari ini aku diberi peluang Allah rezeki singgedi artinya hari ini Allah memberikan kesempatan untuk kita berpeluang untuk amal menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah sopong ngerti hari esok mbah tahun pira aku randwe-dwe mumpung saya kin dwe-dwe aku ya tak ngamal karena kesempatan sekali disampaikan kesempatan hanya datang untuk sekali dan tidak akan pernah datang untuk yang kedua kali termasuk kesempatan hidup ini ini yang lakukan amal amal hasanah untuk bekal menuju akhirat dan dipastikan kesempatan yang diberikan Allah pada kita untuk melakukan amal hasanah ingat dunyola tempat beramal dunyola tempat kulon jeningan nandur sampai nandur nengdonya ojo ngarep balesan nengdonya ojo harapan punduan nengdonya nengdonya tanduran instan nengdonya ojo nandur nandur yang instan nandur yang instan ikun jenengan nombok nombok jenengan ngamal nombok 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 pengen di wane wang nombok jenengan podok nandur ini instan instan itu dampak nya beri wang wang mie instan mie instan wang wang sembarang disulap ternyata kepinginan menung so semua rangsing sebuah instan ngaji yuk karpet Hai jahe karpet langsung dan suke wisok sampai nyambil kita langsung moron yang gunungkawi ngobrol-ngobrol dan suke tapi ya hati-hati diampaknya perkorok instan itu mesti monopi maka ada aturan dilarang kita makan mie instan berlebihan almarhum gulung-gulung Hai lambungnya jebel ini kerantan nopo gini instan iku satu ngaji nipu pikirannya bu ya Allah nopo mulai ngejeni wong on airnya nanti rambut luar kutak nih kutih bre seso omong ngopo nek kok ini omong ngopo nek ngonong makan norapat enak nih enaknya instan-instan gaya ikulon iku remenane nopo mie 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 godok niku semua yang instan tapi jadi pelajaran yang gimana tingkat niki mulai nengsak kesel-kesel ngaji tetap dahar nyeh dahar nopo dar sekol ojo sing instan eh ojo sing instan saman pingin suki langsung atasnya bikin isok moron yang gunungkawi bila duyul ngurasahnya suki mendadak tapi ya rasa nol dampak daripada itu semua tanah lurut yang jauh pisan kok diri kan ngonong itu senyap kok dipikir-pikir berarti uang gimang lali nali kok Allah menghidupkan dia di dunia neper korong uber suki dengan cara seperti suki ini ku mboten kengen dipon uber suki ini ku mboten kengen dipon paksakan kanggekulo penyelamong suki ini ku jatah oke suki ini ku jatah keng Allah tugas lu njenengan pokok nyambut damel dini sopi yang menghidupkan urusannya Allah yang penting aku iki urepono kesempatan nyambut gaya nyambut gaya mensyukuri kenikmatan kewaras nyambut gaya urusannya kumpun berkah di toto Allah sampai ini kini bayiwan mulai ragu di ublas itu biye lembuh pokok jari Allah kalau Allah masih berkesempatan saya rezeki pun saya yakin selama Allah masih menghidupkan saya di dunia pasti ada rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi kadang-kadang dia pusih karun nafsu bodoh jengkir jembali kulon jenengkan setan barang merah melakuk menghantarkan manusia menakut-nakuti manusia lagi timbul tulul amal tulul amal akhirnya menghidupkan dunia ini kemergau kene lengguni setan kene pembawure setan kene pembuju setan jadi ini maling ngotong ini mulanya menghidupkan kesempatan urep nenggunya hanya sekali dan sekali kesempatan itu yang harus dimaksimalkan seorang hamba di dalam mencari bekal untuk kembali di akhirat ngiling-ngiling lempun tengah akhirat di dina ini panen suh leh sampean tonggone panen kok gak panen ya jelesu lukwe kok panen yu mbihan bodoh-bodoh di taiwani aku korah panen sampean kok panen gini aku cuman sampean yang taicung di ingi ya Allah yu kita henduran mu sampean yang panen ya Allah yu kuen diri ini api konyong ini kok raja-aja lo yu yu sok kodoh maten sampean yang taewan nandur ini ini pia caranya masya Allah kalau dikena yu selama ini taewan Alhamdulillah rezeki dimudahkan Allah jadi aku ini taewan kisa nandur-nandur norno nandur blonceng nandur pari nandur jagung ini jaman taewan kalau nandurnya ya Allah ya Allah ini sepagah mili mawan ini ini mili sok mamba uzikri ini tanduran insya Allah ini besok bakal diunduh-unduh diwe dirasa-rasa nandur diwe ulang bendino ngaji melak pengajian melak ustad ngaji dihniki lho yu tanduran ngoneng taewan ya Allah yu korang kabar-kabar sama dikabarin nyebak-nyebak rano-ranoi dikabarin alah ngaji muda apa kalau saya ngaji panggai malam aku yu aku yu orang nandur ya Allah yu serik nih aku korang bisa nandur-nandur yu kok cepet yang taewan aku kosa nandur kayak gini aku kok belas jadi tanduran salah itu kesempatan video ini maka jadilah orang kata nabi jauh dalam wahyu dari Allah dan zabur mengatakan orang yang berakal hak daripada orang yang berakal tidak pernah mensibukkan diri kecuali dengan tiga hal yang disibukkan yang pertama apa sibuk mencari bekal untuk kembali soan di hadapan Allah yang kedua yang kedua sibuk wa mu'nadil lima'ash sibuk kanggu ongkos pangkot jiwa aikiya mubi amriki fayatihi wa saunihi dia sibuk untuk ngulik ongkos kehidupan kadang-kadang ongkos kehidupan jadi setunggal dampak daripada uang sibuk mencari ongkos kehidupan urib untuk biaya karena ongkos biaya hidup ongkos kehidupan mu'nadil mu'nadil ma'isah mu'nadil ma'asin biaya urib biaya urib perlu sibuk untuk melakukan biaya hidup tapi jangan sampai kita hanya sibuk mencari biaya hidup memenuhi kebutuhan hidup 6 ini ongkos atau biaya urib termasuk kebutuhan primer kudu dipenuh sibuk mencari apa sibuk mencari biaya hidup namun mana yang penting biaya urib ini biaya urib terpenuhi ibadah ibadah yang pakai ragad yang biasanya pakai duit yang usah dekah haji ibadah yang gak ragad yang haji bangun mecit bangun langgar ibadah yang berat termasuk butuh akan biaya karpe sibuk biaya urib yang penting kebutuhan primer terpenuhi mengejar biaya primer sampai lupa kesalahan kita itu kebutuhan primer pun cekap pun cekap dikong sibuk menurut kitab zabur yang diwahyo akan datang Nabi Daud ini sibuk siji yang gue sangguna asherat tapi yujulali yang gue sangguna urib lho ini sering terjadi ada orang yang mantu mantu yang 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 berhormat ini benar bu ini yang benar yang diakal santri yang ngaji orang belum nyambut gaya santri santri ngeslong jendeng ini santri gak diakal kadang-kadang yang pentian itu sampai ngibadah lali-lali nyambut gaya ini benar mulanya lah ahli ibadah ya ahli ibadah ahli ibadah ini maknanya menyikapi segala hal jadi ibadah tergantung niat dan tujuannya kan ibadah ragu ngiritan ibadah ragu ngaji nyambut gaya pun jadi ibadah mulanya kena dibedak orang yang nyambut damel kandung ibadah karu wong nyambut damel kandung sugi-sugian kandung kelumpuk-kelumpuan kandung berbeda prakteknya dalam kehidupan mereka pasti berbeda jauh tapi tujuan yang tidak sama akan memaksakan mereka berdua untuk berpisah arah nyambut gawene podo 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 nyambut gawene mana nendalane podo tapi tujuan yang tidak sama inilah nanti yang akan memisahkan mereka berdua gelem ragu kudu bisa pungsisi tujuan ada satu kendaraan koncom belitar koncom tulung agung koncom ponorogo nyegate badi tenggian kulo badi tenggian kulo mereka punya satu tujuan yang sama badi tenggian kulo sering jamaah dari belitar gandeng tulung agung gandeng ponorogo tekon bareng semacam pening sampai pada satu tujuan walaupun dari arah konorogo belitar terus tulung agung menuju ke tempat saya yang menuju ke pantai perigi kurang selitur kulo mereka sama datang tekon inggris setujuan kenapa mereka bersama-sama karena mereka satu komando satu tujuan yaitu ke tempat alimucin maka mereka akan datang ke tempat saya yang menuju nah setelah pulang dari tempat saya mereka satu rombongan merkoan yang beritar orang sentuh agung ponorogo tak pastikan sokong lampu merah berlinan mereka akan berpisah dengan jalan yang berbeda-beda dan ini pasti harus pisah karena punya tujuan yang tidak sama mulani mulani balik-balik ke rumah ke rumah hari ini kelonjeningan monggo berpikir bahwa banyak orang yang niat nyambut kaya kangung ibadah ini gusti Allah gak kena dia busi nyambut kaya ini kalau kaya kangung ibadah dengan Allah apa kangguli ini Allah Allah maka Allah hanya membuktikan hanya menunjukkan hasil daripada pergerakan yang akan memberi jawaban nyambut kaya kaya ibadah apora nyambut kaya pergerakan yang dibedakan oleh Allah itu menjadi jawaban kembali lagi kembali lagi kembali lagi kembali lagi biaya sampai di kembali akhirat ini keliru orang sibuk mencari biaya hidup kita tidak seperti dalam wahyu yang disampaikan Allah dalam hitam sabur melalui daud sibukkan dirimu untuk apa untuk mencari biaya hidup tapi kembali manusia melupakan itu semua sampai segala aktivitasnya segala kesibukannya hanya untuk biaya hidup biaya hidup biaya hidup sampai Tidak bisa dibohongin Allah Sekali lagi saya sampaikan Jangan salah tompok Orang yang berakal itu Tidak akan pernah menyebuhkan diri Kecuali tiga hal Kata Nabi Tawad dalam wakil Yang pertama sibuk untuk Mencari bekal akhirat Yang kedua sibuk untuk Persiapan biaya hidup Ini sudah sampai di wali Sibuk boleh biaya hidup Akhiri Memberanikan diri Untuk sibuk beramal Kepada Allah Karena sibuk Bukan boleh biaya ulim Insya Allah ibu-ibu Ini perlu kita Waspadai betul Banyak kita Kadang-kadang salah jalan tengrik Biaya hidup Ya jenis biaya Yang berbiasa Bukti Orang di rumah Ya ampun Kita Kapan bendino Sakit ma'am Alhamdulillah Sukurono Bucah waya Sekolah Sakit bayar Sukurono Bucah mondok Wayang bayar Sombayar Sukur Bagi biaya hidup Bagaimana melangkahkan yang lain Untuk menuju ke kalah Akhirat Terus Lampok teko mati Wubiaya Sinti Gulu Menonggu Urib Ora Kanggi Sebab Umuri Uribi Rata Kosakono Tapi Wong Mikiri Gule Bilya Urib Sakakai Sebab Dihapa Tulul Amalnya Muncul Rombong Soal Grip Selawase Sampai Sampai Gak Sempat Mikir Iya Aku Bakali Mati Tidak Pernah Terpikir Itu Yang Dirahmati Allah Monggo Kata-katanya Tenggit Dipun Lebih Takkan Dipun Tafakuri Ya Allah Bener Apa yang Saya Sampaikan Pada Sore Hari Ini Tentunya Memukul Kita Semua Lanjut Dengan Kroso Kroso Disi Ngomong Kroso 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 Ngomong Kroso 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 Yang Menggerakkan Semua Itu Kita Sendiri Terpukul Dengan Bahasa Seperti Ini Sebetul Biaya Hidup Yang Sudah Nyata Allah Menjaminkan Biaya Hidup Kroso Menjenengan Yang Semestinya Setelah Biaya Terpenuhi Bagaimana Untuk Menimbulkan Amal Hasanah Untuk Memunculkan Amal Hasanah Semestinya Harus Kita Dampingkan Itu Semua Jangan Hanya Mencari Biaya Hidup Yang Biaya Hidup Sampai Gula Mencari Kelezatan Dengan Yang Halal Insyaallah Ngomong Kelezatan Halal Orang-orang Yang Berakal Kata Nabi Dawa Dalam Wahyu Dan Sampaikan Allah Melalui Dalam Kitab Saburnya Yang Perutama Deku Sipuk Gula Sang Guna Balinya Allah Sipuk Gula Sang Guna Yang Akhirat Nomor Loro Sipuk Gula Biaya Hidup Sipuk Gula Lezat Sipuk Halal Lezatin Bi Halal Tolaku Lezatin Sipuk Gula Kelezatan Tapi Sipuk Halal Iku Yus Gading Anem Pen Napsu Kula Sampai Naga Is Mengendalikan Napsu Boleh Lezat Mesti Melalui Hal Yang Tidak Dihalalkan Allah Itu Pun Tidak Mudah Kecuali Mereka Orang Yang Berakal Ruh Orang 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 Beto Bayu Sem Moke Lapa Malik Kedidur Pautih Kunyur Kunyur Ayu Mesti Dih Kira Napa Pemikirannya Sehingga Kalau Dia Tidak Mampu Mengendalikan Napsu Maka Sulit Untuk Sibu Mencari Kelezatan Tapi Yang Halal Terima Pemikirannya Berlezzat Hal Urusan Keri Yang Penting Lezzat Tidak Rumput Tetangga Lebih Hijau Daripada Rumput Sendiri Tidak 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 Di Masa Tidak Profil Dipasang Masa Masa Dajat Pas Masa Masa Tidak Sibu Jelas Rumput Tetangga Lebih Hijau Tidak Foto Jindengan Profil Jindengan Gambar Gambar Foto Maca 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 inilah yang dimaksud sibuk mencari kelezatan tapi dengan cara yang halal Masya Allah buatan-buatan gambel jadi orang yang berakal mensibukkan diri mencari karena mencari pekerjaan yang halal itu wajib kalau aku lada di halal senajan kalau mau sambil garo tempe tempe kelelap api aku lalu ada orang yang berkongong kongong itu aku lalu ada orang yang berkongong aku lalu ada orang yang berkongong Tentaiwan tempe istimewa loh Tentaiwan Tentaiwan tempe istimewanya kan apa? dipastikan halal dipastikan kehalalannya makanya sibuknya orang akal menikmati sibuk mencari kelezatan dengan cara yang halal lezat nih kulabur macam-macam enak kalau ibu-ibu ini ngunggah status bahagia itu bahagia itu sederhana bahagia itu mudah sambil garo tempe diunggah nih bahagia itu mudah gue adung pas pelong pikirannya lera pas pelong pikirannya yur makanya kamu makanya kamu konconi nih makanya kamu konconi ternyata bahagia itu sederhana iya mas jangan pikirmu ya gampang ngunggung terus ternyata bahagia itu sederhana apa ngomong bahagia rakyat bahagia rakyat-rakyat sering saya sampaikan karena anda mengukur kebahagiaanmu dengan kebahagiaan orang lain ya lempah mengukur bahagiaan yang lain dengan berbarometer bahagia orang lain ukurannya bahagia ini wimpun orang kan ada dikau kemana dikaukan yang dan lalu 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 itu karena kenapa dia makan bahagia karena bahagia ukurannya dia sendiri, bukan bahagia mengukur orang lain, rata-rata menung soalnya juga bahagia, ukurannya bahagia, dia buat nama iya, mata cek bahagia ibu ya, mudah-mudahan dan sampai kumatur akan dikatakan ini, buat dia menuju sana tapi pun misalnya besok siang kita kembali lagi di Tijil Selawat disambung benzing lah, dirantos kita masih berbicara tentang alatomolikator, ini berturut-turut hari kamis siang jumat siang juga hadir lagi Tijil Selawat malam minggu malam minggu nanti kita akan ngaji di musolah Mambau Fikri, insyaallah kita ngaji perdana karena saya besok hari Jumat, mau terbang ke Jawa Tengah dan disana nanti kita ngaji di Mambau Fikri kita gunakan ngaji Alhamdulillah Alhamdulillah nanti tempatnya kita ngaji di Mambau Fikri di malam ahad itu misalnya Allah hari-hari di Mambau Fikri 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 tapi manfaat ini betul siapapun yang kecimpung dengan musolah Mambau Fikri ketika aku ngaji di Mambau Fikri 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 kita juga akan peresmian musolah Mambau Fikri terima kasih pada ibu-ibu donatur yang membantu hajat besar dari Mambau Fikri di Mambau Fikri sehingga musolahnya Mambau Fikri atas keuntungan panjeningan juga lah terwujud musolah Mambau Fikri yang di di apa ya di sponsori yang di sponsori oleh Mambau Fikri sudah siap nanti malam kita akan resmikan bersama di Mambau Fikri semua yang ikut di sana munggu-munggu binaringan keberkahan di juli kali Allah amin 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 Amin. 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 Amin.